Baik, Nabi berkorban satu ekor sapi atas tujuh istrinya. Jadi boleh Pak sekali-kali itu atas nama istri korban, jangan atas nama suami, terus. Jadi digilir, boleh, karena Nabi sudah lakukan itu. Nah, tapi kalau menghadiahkan pahala, karena sanggupnya cuma satu kambing. Satu kambing dihadiahkan pahalanya untuk satu keluarga, boleh saja, bagus itu. Jangankan satu keluarga, sekampung juga boleh. Kita boleh menghadiahkan pahala korban kita untuk masyarakat satu keluarga waidadi, boleh. Karena Nabi pernah lakukan itu, Nabi berkorban dalam dua kalimat ini, Marat. Di satu hadis, Nabi pernah berkorban begini. Allahumma hada'anni wa'aman lam yudduh'i min ummati. Ya Allah, korban ini atas nama saya dan atas nama semua umat saya yang tidak mampu berkorban. Jadi dapat pahalanya kita. Nah, di korban yang lain, Nabi pernah mengatakan begini. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, korban ini atas nama Muhammad. Dari keluarga Muhammad dan dari semua umat Muhammad. Boleh. Tapi enggak menggugurkan sunnah mu'akad. Jangan salah paham. Nanti di Al-Purqan enggak ada korban tahun ini. Kenapa? Sudah sama Nabi dikorbanin. Enggak boleh. Atau begini Pak Jokowi. Karena dia presiden. Boleh aja dia nyembeli sapi yang harga 100 juta umpamak. Lalu dia berkata. Allahumma taqabbal min Jokowi. Wa min ali Jokowi. Wa min ummati Jokowi. Ya Allah, terimalah korban ini dari Jokowi. Dari semua keluarga Jokowi. Dan dari semua rakyat Jokowi. Kita enggak bisa ngeles. Enggak korban tahun ini sudah sama Jokowi semua. Itu hadiah pahala. Tapi tidak menggugurkan sunnah mu'akad bagi yang mampu. Itu maksudnya. Boleh saja. Satu korban dihadiahkan untuk orang banyak. Boleh. Tapi hanya menggugurkan sunnah mu'akad bagi yang korban saja. Makanya saya ditanya Ustaz. Boleh enggak korban patungan. Di kampung itu orangnya susah semua. Tapi kalau enggak ada korban, enggak ada siar. Mereka patungan orang sekampung beli sapi satu. Umpamak. Jadi sekitar 100 orang. Warga satu dusun. Beli sapi satu ekor patungan. Berapa satu orang misalnya patungannya? 100 ribu, ada 300 ribu misalnya Bapak Ibu. Kemudian beli sapi. Yang ditanyakan sah tidak korbannya. Jawabannya sah korbannya. Sah sebagai korban. Yang penting dia satu syaratnya. Hewan sembelian. Dan disembeli pada hari raya korban. Sah sebagai korban. Tapi tidak menggugurkan sunnah mu'akad buat siapapun. Tapi menjadi sedekah bersama-sama. Makan daging bareng. Sedekahnya bagi. Pahala korbannya dibagi. 200 orang dibagi 200. Itu maksudnya. Tapi seandainya ada satu orang kaya di situ. Tidak menggugurkan sunnah mu'akad bagi dia. Kecuali dia mengambil satu porsi. Misalnya seharga satu bagian dari satu sapi itu. Tujuh bagian. Dia ambilnya satu. Gugur sunnah mu'akad bagi dia. Atau dia motong sendiri. Motong kambing misalnya. Gugur sunnah mu'akad bagi dia. Baik demikian. Kita buka dulu tanya.